selamat menikmati membuat sebuah project yaitu membangun jembatan dari sebuah tahan sebelum kita membangun jembatan yang kuat mari kita lihat dulu bagaimana kira-kira desain jembatan yang baik dimana gaya tahan jembatan itu harus lebih kecil daripada beban yang dirasakannya jembatan kita cek dari gaya normalnya ketika gaya normal itu kecil maka jembatan itu bagus ada jembatan yang melengkung seperti ini ada perintasan yang melengkung misalnya disini adalah suai ada mobil yang sedang bergerak diatasnya dengan kecepat lati maka dia memiliki gaya berat kita ingat gaya sentripetal dikurangi dengan gaya ke pusat dikurangi dengan gaya ke luar sehingga gaya sentripetal itu besarnya mv kuadrat per R gaya ke pusatnya itu adalah positif dan gaya yang keluar pusatnya negatif yaitu disini gaya normal sehingga mv kuadrat per R sama dengan mg dikurangi R maka dari itu kita dapatkan nilai M disini besarnya adalah mg dikurangi dengan gaya sentripetal mv kuadrat per R lihat gaya normalnya itu tidak sebesar mg tetapi ada pengurang pengurangnya adalah gaya sentripetal semakin benda bergerak cepat maka benda itu akan dirasakan lebih ringan oleh jembatan sehingga jembatan melengkung ini akan berasa lebih kuat sekarang kita pandangkan dengan jembatan yang melengkungnya ke atas seperti ini ada mungkin jembatan seperti ini kita anggap ada misalnya kita memiliki jalan seperti ini ada jalan yang seperti ini bagaimana gaya normalnya ada mobil yang sama lewat dengan kecepatan T makanya memiliki W yaitu mg dan memiliki gaya normal arah yang ke atas tentu saja karena melengkungnya ke atas maka yang menuju ke pusat adalah gaya N ini positif yang keluar pusat ini mg negatif ya karena itu gaya sentripetal sama dengan gaya ke pusat dikurangi dengan gaya keluar dan gaya sentripetal ada mg kuadrat per R yang ke pusatnya N dikurangi dengan mg sehingga kita dapatkan nilai N yaitu mg plus mv kuadrat per R kebalikan dari yang tadi gaya normal disini merasakan beban lebih besar daripada mg karena ada penambah mv kuadrat per R semakin benda berjalan cepat maka jembatan akan merasakan beban yang lebih besar untuk itu jembatan seperti ini tidak direkomendasikan bagaimana jika kita menginginkan jalan yang lurus maka jembatan yang lurus ini bisa kita buat biar gaya normalnya itu bisa lebih kecil juga maka dibuatlah konstruksi lengkungan di bawah ini sehingga kalau misalnya ini merupakan konstruksi konstruksi lengkung seperti ini akan membuat jembatan lebih kuat daripada hanya lurus ini atau mungkin kita juga ingin membuat jembatan gantung ini jembatan gantung satu sisi misalnya di tengah ada pelampung juga di atas sungai atau di atas laut apa yang akan kita lakukan agar jembatan ini memiliki gaya normal yang bagus yang tidak terlalu besar maka kita buat ada penyangga penyangganya itu sama dengan konsep daya sentri peta juga ada penyangga baik anakku sekalian mari kita mulai ya proyek membuat jembatan kita silahkan berkreativitas ada beberapa kelompok yang sudah dibentuk silahkan menggunakan konsep-konsep yang tadi sudah dijelaskan agar kita bisa membuat konsep jembatan yang kuat selamat berkat jangan 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 Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.